Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers Oke, jadi teman-teman disini aku mau ngebahas soal spek komputer aku Karena ada orang yang nanyain spek komputer aku yang sekarang kugunain Oke, jadi sebenarnya masih sama sih yang di video aku sebelum-sebelumnya udah pernah aku bikin Tapi disini aku cuma upgrade prosesor aku aja teman-teman Yang dimana aku upgrade jadi ke AMD Phenom 2X2 555 Ya seri 55 Dan core speednya itu kalau nggak salah itu ya 3000an tuh Kalian bisa tengok sendiri dia 3000an Dan ini asik banget aku bisa buka game Tapi walaupun FPSnya lagi sering drop teman-teman ya Aku nggak tau dropnya karena apa aku juga masih bingung Tapi disini mainboard yang kugunain masih sama Serinya yaitu A7 Biostar A780 L3G Ya ini seri lama DDR3 masih teman-teman aku pake DDR3 Dan disini aku pakenya single, nggak dual Aku kemarin di video aku sebelumnya aku pake dual teman-teman Dual channel Dual channel itu ya 8GB sama 2GB Tapi 2GB aku waktu ku bawa ke tetangga aku Ku titip disitu komponen ku rusak bro Jadi mau nggak mau nih Ya tinggal satu keping ini aja teman-teman ya DDR3 aku sisanya 8GB aja gitu mumpung ya 8GB tuh ku tarik gitu kan Nggak mau gua simpen disitu karena Asli Gua ngesel banget Karena Ramahku tiba-tiba rusak Terus Nggak bertanggung jawab gitu Asli Tapi ya aku kan Minta perbaikin dia juga gitu kan Waktu Gua bilang Ya aku nitip aja gitu Kalau misalnya ada orang mau bener-bener ini Ya silahkan pake Punyaku Gua bilang kayak gitu Tapi Bukannya dijaga malah dirusakin gitu Ya next lah ya Nah disini kita ada SPD ini Merik Merik ramahku Itu ramnya Kingstone Ya Kingstone Dengan Bandwidthnya itu 12.800 Ya Indinya Speednya 800 Dek kayaknya Ya aku nggak ngerti sih Kalau kalian ngerti komputer Lebih detail Silahkan komen ya Terus Nah Untuk VGA Aku pake Masih bersama dengan GT 630 aku Aku nggak upgrade Masih tipe DDR3 Dan juga Size-nya Cuma 1GB aja Nggak besar-besar amat Tapi kalau Untuk main game PB Untuk main game Ayuden Ya Lumayan lah Lancar-lancar aja gitu Tapi kalau Untuk main game Pacify Seperti Pacify Ini ya Ini agak berat Aku Juran aja Main game itu Agak berat Dan nggak enak banget Saat main gitu ya Paling drop aja EPSnya paling sekitar 12-15 Terus Aku Kalau disini Kalau main game Itu Mengkondisikan Komputer aku Jadi Di komputer aku itu Nggak kupaksain Untuk Kayak Gimana ya Untuk Maksain Kinerja si Prosesor Ataupun GPU aku gitu Karena Aku tiap hari Aku rajin Untuk Ininya Untuk Ngebersihin Itu ya Komponennya Kalau misalnya kotor Nah Terus Ada juga Disini Nggak ada apa-apa sih Sebenarnya Tapi yang Aku dominanin Watt aku Di Power Supply Aku Itu Wattnya kecil Temen-temen Yaitu Kalau nggak salah Pakai Power Supply 450 Watt Dengan Low budget Itu Apa ya Kalau nggak salah Nggak ada Plus 80-nya Kata orang tuh Kalau untuk gaming Harus ada Plus 80-nya Tapi aku Disini Nggak mau ambil 80-nya Karena Ya Gimana ya Aku main standar-standar Sih Tapi ya Kalau temen-temen Ada recommended Lagi Katanya Ya recommended Dari kalian Bang Coba upgrade Ini Power Supply-nya Bang Oke Nanti Next Aku upgrade Power Supply Aku Atau Menurut kalian VGA-nya Yang upgrade Nah Kalian tinggal Comment aja Di bawah Nanti ya Kalau misalnya Kalian ada recommended Soalnya GPU aku Masih pakai GPU GT630 Ini lawas banget Tapi jujur Selama ini Aku tentram-tentram Anja sih Enak Makanya Dan Tidak ada Tergandala Atau terjadi Apa-apa gitu Yang tidak Bisa diinginkan Itu aja sih Intinya Ya Cuman itu aja sih Yang aku bisa bahas Dari pertanyaan kalian Soal spek aku yang sekarang Dan Selamat menikmati Dengan komponenku Yang terbaru Yaitu AMD Venom X555 Ini jujur Aku cari-cari Prosesornya Jujur Aku cari banget Jadi Aku rencananya Mau upgrade Ke Venom X4 X4 Kan Yang maksimal Jadi Ada yang max-nya Terus Aku lihat lagi Katanya Lu pakai Mobo apa Katanya Kayak gitu Aku gak tahu Mobonya Mau buat apa Ternyata ya ITE Gitu Ya pokoknya itulah Asli Banyak Gangguannya gitu Pokoknya Lu Dia nanya Cooler Kalau Oh iya Nanya cooler Bukan nanya Mobonya Dia nanya Katanya Pakai Cooler apa Aku bilang Coolernya Kalau gak salah Coolernya Cooler Apa ya Oh Alice Ya Alice Yang kayak gini Ini Yang kayak gini TPF Aku pakainya Ini Jadi Kayak Kelihatan RGB Banget Kalau Misalnya Dipakai Enak Banget Bisa Bahasin Dari Spek Komputer Aku Yang Sekarang Tapi Jujur Ini Kalau Aku Buka Discord Atau Misalnya Live Streaming Aku Biasanya Kalau Live Streaming Pakai OBS Kalau Pakai Stream Live Masih Berat Teman Aku Kira Ternyata Berat Kalau Pakai Stream OBS Jadi Harus Pakai OBS Studio Jadi Aku Sidap Live Streaming Aku Biasanya Pakai OBS Studio Kalau Untuk Rikot Aku Pakai Bandicamp Ya Segitulah Seling Gitu Kalau Misalnya Aku Mau Main Atau Semacamnya Ya Intinya Nikmatin Aja Dan Bersyukur Punya Komputer Lagi Kembali Dulu Komputer Kusak Itu Karena Main Main Motherboard Itu Rusak Dan Motherboard Yang Aku Gunain Itu Langkah Susah Dapetnya Sekali Dapet Pun Itu Pun Dapetnya Bukan Istilahnya Apa ya Ya Pokoknya Banyak lah Halangannya Tapi Jujur Ini Langkah Banget Kalau Ketemu Seri A780 L3G Ini Paling Ketemunya Seker Seker Itu Rata Rata Oke Thank you Baik Teman Teman Yang Udah Nonton Aku Dari Awal Sampai Akhir Dan Next Nanti Kita Bakal Bahas Lagi Soal Genta Atau Semacamnya Oke Tinggalkan Komentar Di bawah Oke Oke